Dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional, jurubicara pemerintah untuk COVID-19 dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru Reisha Brotu Asmoro pada konferensi pers daring Jumat 23 Juli menyatakan, lebih dari 26 juta remaja ditargetkan mendapat vaksin COVID-19. Ini merupakan upaya pemerintah melindungi anak dan remaja Indonesia. Vaksinasi pada remaja usia 12 hingga 17 tahun telah dimulai bulan Juni lalu setelah mendapat persetujuan badan bom. Hingga kini tercatat lebih dari 2 persen target sasaran telah mendapat vaksinasi. Reisha memastikan tidak ada perbedaan cara kerja vaksin di tubuh remaja dan dewasa. Vaksin dapat membangun kekebalan spesifik setelah disuntikan. Ini telah terbukti pada NAKES yang pertama kali mendapat vaksinasi pada awal tahun 2021. Efektivitas vaksin Sinovac yang diberikan kepada NAKES di Indonesia itu baru diketahui di bulan Mei 2021. Beberapa bulan setelah suntikan pertama ke NAKES diberikan di 13 Januari 2021, waktu itu bersamaan dengan Pak Presiden. Hasilnya, vaksin efektif mencegah COVID-19, efektif mencegah perawatan di rumah sakit, dan efektif mencegah kematian karena COVID-19. Masing-masing dengan tingkat efektivitas lebih dari 90 persen. Selain upaya vaksinasi yang dikerah ke pemerintah, Raisya berharap anak dan remaja Indonesia dapat menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Dengan begitu, melalui upaya bersama, Indonesia bisa menekan laju penularan COVID-19 termasuk pada anak dan remaja. Tim kantor berita antara, Bewartakan.